kan pertanyaan jauh lebih banyak dari pengetahuan itu sendiri itu yang membuat orang itu tambah pinter semakin menunduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Lu politik itu penting Untuk kita bahagia dunia akhirat perlu politik Politik dalam, ini mungkin bukan politik plastik yang kamu pemilu atau apa ya Politik dalam makna tata masyarakat Lu masyarakat itu kalau gak ditata, kalau gak diatur ya mesti rusuh, mesti kacau Misalnya kita bubarkan saja, wis gak negara-negaranan, wis gak undang-undangan, gak usah atur-aturan Itu ya mesti kacau, besok mesti perang itu mesti Itu kita Duduknya terserah saja mau dimanapun, itu mesti kacau Misalnya ada yang duduk semuanya di belakang ngerombol, yang disini tinggal dua apa tiga Itu mesti kacau, gak karu-karuan Kalau gak diingatkan, gak diatur, gak ditata, mesti kacau Disitu pentingnya politik Jadi gak boleh anti politik ya Yo sekali dua kali kecewa karena agen-agen politiknya mengecewakan ya Gak masalah, harus tidak jadi alasan untuk kita cuek apatis Karena politik itu penting Syukur-syukur kalau kamu gak puas, bentuklah dirimu jadi figur yang memuaskan untuk masuk ke dunia politik Tunjukkan pada orang-orang kayak gini loh, jadi politisi yang baik itu Itu tugasmu ya Bentuk dirimu secara ideal, nanti jadi yo DPR Tunjukkan gini loh, jadi DPR yang baik itu Jangan malah ketularan nanti kalau sampai sana Walah ternyata podo wai Sudah ngaji filsafat sampai 400 sesi ya Jadi DPR ya podo wai Nah, semoga Bisa lah semangat begitu ya Jadi orang baik untuk menduduki posisi-posisi yang baik Yang menentukan nasib kehidupan bersama Yang tidak egois hanya mikir kenyamanan dan keuntunganmu saja Tapi fokusmu pada kontribusimu Baik, ini pentingnya politik Nah, ini menarik Dalam kitabnya Al-Amiri membagi Pengelola negara itu jadi tiga Kata beliau ada para penjamin makanan Ada para penjaga Ada para pemimpin Penjamin makanan itu mereka yang bekerja agar barang kebutuhan manusia dapat tersedia Dan ini paling penting Karena kalau yang ini tidak terpenuhi kacau Yang lain juga ikut kacau Siapa mereka? Para petani Para tukang Pedagang Buruh Pengemudi kereta Atau kapal Dan lain sebagainya Ini kan yang memutar roda ekonomi Ini namanya penjamin makanan Mereka harus diatur, dilindungi Demi kepentingan bersama Karena kalau macet disini Ya, seperti ramalannya kalmak Ini kan best structure Dasarnya hidup bersama itu ya ekonomi Orang itu kan kalau lapar sudah gelap mata Kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi Mudah terpancing, mudah terpicu Para penjamin makanan harus terjamin Karena ini penting Sesoleh apapun kalian Meskipun rajin puasa Kan tetap ya butuh makan Jadi Ini tidak bisa didispensasi sudah Yang kedua Para penjaga Para penjaga Tidak harus polisi ya Semua bidang Yang sifatnya pelayanan Dan pengabdian Untuk kepentingan umum Saratnya satu Mereka ini Mindsetnya harus Mindset Mengutamakan kepentingan umum Namanya para penjaga Ini mungkin bidang jasa Itu para penjaga Ya termasuk polisi ya termasuk Ya mungkin termasuk Apa Ya Ya semua profesi yang sifatnya Melayani Melindungi Dan lain sebagainya Itu para penjaga PNS itu mungkin para penjaga Nah itu kelompok kedua Ini juga harus beres Ada yang paling tinggi Para pemimpin Kalian sudah paham maksudnya Tapi kata Al-Amiri Para pemimpin itu Ambillah dari para penjaga Yang ngerti filsafat Wah ini berat ini Nanti podoh kuliah filsafat semua Fiat jadi pemimpin Tapi kata Al-Amiri memang begitu Mereka harus menguasai filsafat Sebelum jadi pemimpin Maka Dia jadi kunci Nanti yang menentukan para penjaga Menentukan para penjamin makanan Kuncinya harus cerdas Filsafatnya harus unggul Oke ya Ternyata tidak ada mahasiswa di sini Mahasiswa ada di mana Ayo Mahasiswa bagian yang diberi makanan Dan dilayani Posisinya paling tinggi Berarti kalian Oke Ya ini pengelola negara Bukan rakyatnya Kalau tidak ada Tiga komponen itu Chaos Kaco Maka tiga komponen itu Harus beres Penjamin makanannya Para penjaganya Dan pemimpinnya Kita lanjutkan Nah Al-Amiri punya ideal Seperti dalam kitab Al-Iqlam Kata beliau Setiap orang Itu punya posisi Peran dan Kedudukannya Masing-masing Maka Ya setiap orang Harusnya menjalankan Peran posisi Dan kedudukan itu Jangan overlap Maksudnya Yang guru Jadilah guru yang baik Yang pedagang Jadilah pedagang yang baik Yang petani Jadilah petani yang baik Yang camat Yang bubati Ya jalankan Amanahmu Masing-masing Ya disitu Kalimat beliau Ada yang merdeka Ada yang hamba Yang merdeka Jalankan peran orang merdeka Yang hamba Jalankan peran hamba Zaman itu Masih ada perbudakan Ini kalau dulu Teman-teman Mengikuti Kajian Konfusianisme Itu kan ada Ajaran Reifikasi Of name Jadi Meluruskan nama-nama Meluruskan nama-nama Itu ya Identitasmu Apa Peranmu Apa Jalankan itu Yang mahasiswa Jadilah mahasiswa Yang baik Itu negara Akan tertib Dan maju Jangan kacau Kebalik-balik Misalnya Harusnya Dagang malah Ceramah Harusnya Belajar Yang mahasiswa Malah Kamu Main game Saja Ngeslot Tiap hari Ayo Kacau Kamu Tidak Ngerti Peranmu Negara Jadi Hancur Ya Kalau Memang Wakil Rakyat Ya Wakililah Kehendaknya Rakyat Itu Namanya Itu Tadi Kesadaran Akan Posisi Dan Peran Ini Nanti Akan Jadi Kunci Kemajuan Satu Bangsa Berarti Ayo Mengenali Aku Siapa Peranku Sebagai Apa Yang Harus Aku Lakukan Apa Jalankan Itu Semaksimal Mungkin Semampu Kita Disitu Nanti Akan Jadi Kunci Jadi Ini Yang Harus Dilakukan Terus Tentang Pemimpin Kata Al-Amiri Ini Beliau Agak Mirip Al-Farobi Ada Dua Jenis Pemimpin Yang Pertama Tipe Filosof Yang Kedua Tipe Nabi Tidak Boleh Sembarangan Orang Jadi Pemimpin Ya Sekarang Tidak Ada Lagi Yang Nabi Tinggal Yang Filosof Jadi Pemimpin Itu Ada Yang Sifatnya Natural Karena Pinter Karena Cerdas Karena Memang Berkualitas Secara Individu Dan Itulah Para Filosof Ada Yang Memang Ditakdir Allah Punya Bakat Punya Malakah Kemampuan Dan Dikehendaki Tuhan Nah Mereka Para Nabi Karena Mereka Dituntun Langsung Oleh Tuhan Dapat Wahyu Jadi Alternatifnya Dua Tadi Tapi Kan Yang Nabi Sudah Tidak Ada Kita Tinggal Ngertinya Para Filosof Ya Para Filosof Lah Yang Diidealkan Untuk Jadi Pemimpin Kalau Di Al-Farobi Kan Di Aro Ahlul Madinah Al-Fadilah Itu Ya Pemimpin Itu Harusnya Orang Yang Paling Unggul Paling Tinggi Kualitas Intelijensinya Di Tengah Masyarakat Nah Saya Lanjutkan Kalau Ini Sudah Tadi Dijelaskan Ada Beda Antara Kepemimpinan Yang Kuat Dan Kepemimpinan Yang Lemah Kata Al-Amiri Parameternya Dua Kepemimpinan Yang Kuat Itu Unggul Intelektualnya Dan Utama Moralnya Yang Lemah Berarti Sebaliknya Lemah Intelektual Dan Moralnya Cirinya Apa Pemimpin Yang Unggul Intelektual Dan Moralnya Utama Kata Al-Amiri Jika Dalam Kepemimpinannya Dia Membebaskan Rakyatnya Untuk Berfikir Setinggi Sejauh Yang mereka Mampu Demi Kemajuan Bangsa Jadi Mereka Terbuka Dan Membuka Yang lain Untuk Yuk Berfikir Sedalam-dalamnya Untuk Kepentingan Bangsa Ini Nah Ini berarti Pemimpin ini Kuat Kenapa Karena Akan Lahir Banyak Orang-orang Kuat Tidak Terlalu Banyak Pembatasan Pembatasan Apalagi Pembatasan Berfikir Berpendapat Beride Nah Ini Menunjukkan Kepemimpinannya Kuat Kebalikannya Kepemimpinan Lemah Kalau Intelektual Dan Moralnya Lemah Pasti Rakyatnya Sengsara Masyarakatnya Sengsara Akhirnya Apa Kalau Masyarakat Itu Sengsara Muncul Permusuhan Permusuhan Kalau Sudah Banyak Permusuhan Permusuhan Ya Pecah Kemudian Hancur Padahal Kata Al-Amiri Islam Itu Menyeru Pemerintah Untuk Menciptakan Masyarakat Yang Saling Bekerja Sama Saling Bersaudara Saling Bersahabat Islam Sangat Benci Perpecahan Tapi Hari Ini Kita Melihat Kadang-kadang Mudah Terjadi Perpecahan Gara-gara Satu Wa Lahir Kubu Baru Nanti Ada WA Lagi Ada Postingan Lagi Kubu Baru Lagi Muncul Wah Sekarang Kubunya Banyak Padahal Tadi Dicontohkan oleh Al-Amiri Bahkan Antar Agama pun Kalau Melihat Persamaan Persamaannya Pun Ya Ketemu Banyak Kesamaannya Sementara Perpecahan Itu Terjadi Kalau Kita Sibuk Dengan Perbedaan Sibuk Mencari Dimana Bedaku Dengan Dirimu Ya Memang Kamu Agamanya Sama Tapi Organisasinya Beda Ya Kita Organisasinya Juga Sama Tapi Partainya Beda Ya Partainya Kita Juga Sama Cuma Kan Calonnya Beda Kau Pokoknya Digoleh Beton Terus Padahal Akan Lebih Indah Ya Kita Memang Yang Kita Calon Beda Tapi Kan Kita Organisasinya Sama Organisasi Kita Beda Tapi Kan Kita Sama Sama Indonesia Misalnya Kalau Dicari Kesamaannya Kita Lebih Bertaut Tapi Kalau Dicari Perbedaannya Rasanya Kita Ini Jauh Sekali Ya Paling Tidak Kan Kita Tidak Bisa Mengelak Landasan Universal Bahwa Kita Semua Manusia Apapun Kita Baik Saya Lanjutkan Nah Ini Pesannya Al-Amiri Untuk Para Pemimpin Wahai Para Pemimpin Jangan Jadikan Masyarakat Sekedar Objek Untuk Dikelola Tapi Posisikan Mereka Sebagai Subyek Yang Harus Dibela Kalimatnya Menarik Kata Al-Amiri Masyarakat Itu Kekuatan Utama Satu Negara Mereka Harus Dimuliakan Syarif Mereka Harus Diberdayakan Kowi Biar Mereka Kuat Mereka Harus Diayomi Wali Jangan Direndahkan Wadi Jangan Dilemahkan Do'if Jangan Dimusuhi Aduh Semoga Tidak Ada Pemimpin Yang Memusuhi Rakyatnya Sendiri Aduh Aduh Bahasa Arab Kalau Diserap Dalam Bahasa Jawa Terus Jadinya Aduh 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 Itu Juga Memusuhi Mengadu Domba Jadi Ini amanat Untuk para Pemimpin Kalian Diamanati Kepemimpinan Itu Demi Memuliakan Memberdayakan Dan Mengayomi Masyarakatmu Bukan Untuk Merendahkan Melemahkan Apalagi Memusuhi Ini Ini Namanya Universalitas Gambaran Umumnya Visi Umumnya Terjemahannya Dalam Praktik Masing-masing Mungkin Punya Pertimbangan Sendiri Baik Ini Mungkin Masih Banyak Nah Ini Menarik Pandangannya Al-Amiri Tentang Kebenaran Sehubungan Dengan Masyarakat Kata Al-Amiri Yang Namanya Perbedaan Pandangan Itu Pasti Terjadi Berarti Berarti Apa Jangan Idealis Ambisius Untuk Menyamakan Semua Pandangannya Orang Tidak Mungkin Orang itu Pikirannya Sama Semua Pasti Ada Perbedaan Kuncinya Dua Kata Al-Amiri Perbedaan Itu Harus Disadari Dan Dikelola Dengan Baik Kalau Tidak Kalau Pengelolaannya Salah Atau Perbedaan Itu Dibiarkan Saja Tabraan Perbedaan Akan Melahirkan Fanatismo Jadi Orang Itu Kalau Berbeda Beda Dan Tidak Dikelola Dengan Baik Pada Akhirnya Akan Melahirkan Kubu Kubu Saya Dukung Calon Ini Kamu Calon Siapa Sama Kayak Kamu Berarti Teman Kalau Kamu Beda Berarti Kamu Musuh Kubu Kubu Setelah Berkubu Kubu Berkelompok Kelompok Akhirnya Apa Fanatik Kalau Sudah Fanatik Itu Cara Berfikirnya Adalah Lenyap Akal Sehat Sudah Kalau Sudah Fanatik Itu Sudah Right Or Wrong Benar Salah Pokoknya Kelompokku Kelompokmu Mesti Jelek Mesti Salah Kelompokku Pasti Baik Pasti Benar Itu Buahnya Fanatisme Yang Lahir Dari Ketidak Mampuan Mengelola Perbedaan Kalau Kalau Sudah Sudah Fanatik Pasti Sudah Tidak Jernih Cara Berfikirnya Ini Yang Dikawatirkan Oleh Al-Amiri Makanya Pertama Jangan Berambisi Untuk Menyamakan Semua Pendapat Jangan Berambisi Untuk Bok Orang Indonesia Itu Meleh Calon Ini Semuanya Calon Yang Lain Tidak Usah Saja Tidak Mungkin Pasti Akan Ada Beda Pandangan Beda Pendapat Itu Wajar Kita Harus Menyadari Itu Biar Tidak Kaget Jangan Belakangan Ini Kita Kaget Calon Yang Tidak Saya Seneng Yang Meleh Sebanyak Itu Tidak Masuk Akal Kenapa Begitu Ya Wajar Orang Pilihannya Beda Tapi Ini Harus Kita Manage Dengan Bagus Karena Nanti Bisa Lahir Kubu Kubu Kalau Sudah Kubu Kubu Biasanya Terus Muncul Fanatisme Kalau Sudah Fanatik Akal Tidak Cernih Nah Berarti Ini Kebenaran Yang Sulit Untuk Disamakan Pasti Ada Perbedaan Meskipun Begitu Ini Al-Amiri Wanti 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 Lagi Kebenaran Itu Meskipun Hakikatnya Muncul Dari Kesepakatan Kesepakatan Kesetujuan Kesetujuan Orang Banyak Kalau Di Masyarakat Itu Kan Yang Bener Itu Tampak Dalam Yang Disepakati Kalau Kita Sepakati Minggu depan Ngajinya Libur Terus Jadi Libur Padahal Sudah Dijadwal Harusnya Kan Ini Namanya Kebenaran Kalau Di Level Sosial Itu Sifatnya Konvensi Kesepakatan Kesepakatan Tapi Al-Amiri Wanti Wanti Meskipun Begitu Kebenaran Itu Tolong Jangan Diukur Hanya Di Level Sosiologis Antropologis Saja Ya Sederhananya Kata Al-Amiri Begini Benarnya Orang Banyak Meskipun Sudah Disepakati Banyak Orang Tidak Selalu Pasti Benar Ini Titik Hati-hatinya Jadi Bisa Saja Kok Orang Banyak Itu Sepakat Atas Yang Buruk Sepakat Atas Yang Jelek Misalnya Mahasiswa Satu Kelas Empat Puru Orang Begitu Ditawar Kita Kuliahnya Libur Saja Tetap Masuk Itu Yakin Sebagian Besar Milih Libur Saja Padahal Harusnya Tetap Masuk Aturannya Itu Kalau Mengandalkan Kesepakatan Suara Terbanyak Yang Terpilih Akhirnya Libur Padahal Itu Pilihan Yang Salah Jadi Rimnya Dari Al-Amiri Ya Kesepakatan Orang Banyak Iya Tapi Hati-hati Loh Kesepakatannya Banyak Orang Tidak Mesti Itu Kebenaran Karena Masih Ada Kemungkinan Orang Banyak Menyepakati Hal Yang Salah Baik Ini Hubungan Antara Masyarakat Dengan Kebenaran Oke Kita Lanjutkan Lagi Ini Juga Agak Hati-hati Menjelaskannya Konflik Agama Di Tengah Masyarakat Kita Kan Belakangan Kenyang Dengan Kasus Semacam Ini Banyak Sekali Bermunculan Konflik Yang Lahir Karena Agama Biasanya Karena Beda-beda Pandangan Atau Kada Yang Aneh Dalam Agama Kata Al-Amiri Potensi Konflik Agama Di Tengah Masyarakat Itu Lebih Banyak Disebabkan Oleh Hal-hal Di Luar Agama Itu Sendiri Secara Ideal Sebenarnya Semua Agama Itu Mengajarkan Yang Baik-baik Wong Tadi Variable Yang mirip-mirip Saja Semuanya Cuma Cuma Ada Faktor Eksternal Yang Kemudian Membuat Dalam Tanda Petik Wajahnya Agama Itu Kelihatan Tidak Ideal Dia Sering Dituduh Sebagai Sumber Konflik Kok Bisa Agama Yang Ideal Jatuhnya Malah Jadi Sumber Konflik Nah Alasannya Al-Amiri Dua Apa sih Alasan Eksternalnya Ada Dua Yang Pertama Kata Beliau Ketika Pemahaman Agama Seseorang Kurang Utuh Pandangannya Tentang Agamanya Tidak Tuntas Ngerti Agama Sedikit Sedikit Kadang-kadang Apalagi Era Medsos Hari Ini Ngerti Sedikit Sedikit Itu Sudah Berani Ngeser Sudah Berani Ceramah Sendiri Sudah Berani Komentar Sendiri Ngomong Kanjang Lebar Kadang-kadang Saya Buka Youtube Ada Ustadz Siapa Ceramah Ada Yang Komen Puanjang Sama Kalah Ceramah Dwe Jadi Kan Sering Gitu Jadi Kita Tidak Tau Si 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 Apa Dia Tapi Ngomong Puanjang Jadi Padahal Videonya Cuma Mungkin Dipotong 5 Menit 3 Menit Tapi Kalau Baca Komentar Itu Bisa Hampir Sempur 4 Jam Itu Tau Nah Hari Ini Banyak Orang Yang Pemahamannya Masih Belum Tuntas Mungkin Ilmunya Masih Belum Banyak Tapi Kemudian Menganggap Dia Sudah Tau Bener Tentang Agama Akhirnya Menghidupkan Agama Sesuai Versi Pemahamannya Yang Belum Banyak Ini Yang Kata Al-Amiri Sering Jadi Sumber Konflik Nah Jadi Ya Untuk Teman-teman Yang Ngaji Filsafat Lebih Baik Merasa Belum Ngerti Dibandingkan Merasa Sudah Tinggi Ilmunya Karena Kalau Kalian Merasa Belum Ngerti Itu Tanda-tanda Kalian Siap Belajar Dan Mau Diajari Tapi Kalau Kalian Merasa Ilmumu Sudah Tinggi Itu Alamat Kalian Sudah Tertutup Tidak Bisa Lagi Ditambah Apa-apa Wong Sudah Tinggi Apalagi Di Depan Saya Saya Kan Tidak Terlalu Tinggi Kalau Kamu Sudah Merasa Sangat Tinggi Tidak Nyampe Saya Aku Nyerah Jadi Ayo Terbuka Dan Jangan Merasa Sudah Masih Banyak Yang Harus Kita Tahu Bahkan Kan Dulu Waktu Di Sokrates Ada Urean Orang Yang Merasa Tambah Pengetahuan Itu Cirinya Antara Lain Dia Merasa Banyak Tidak Tahu Semakin Kamu Merasa Wah Ternyata Saya Belum Tahu Pak Saya Ternyata Belum Tahu Ini Pak Belum Tahu Itu Pak Padahal Itu Hakikatnya Wawasan Mu Tambah Tapi Rasanya Bahwa Kamu Belum Tahu Itu Ciri Cirinya Kamu Sudah Ada Di Jalur Yang Benar Kayak Tadi Mungkin Materi Materinya Al-Amiri Oh Iya Begitu Ya Memang Baru Tahu Saya Itu Kan Muncul Dari Sebelumnya Saya Belum Tahu Sekarang Baru Tahu Saya Dan Di Antara Efeknya Pengetahuan Itu Melahirkan Pertanyaan Jauh Lebih Banyak Dari Pengetahuan Itu Sendiri Itu Yang Membuat Orang Itu Tambah Pinter Semakin Menunduk Bukan Karena Dia Memaksa Diri Menunduk Wah Saya Orang Pinter Ini Tak Tawa Doa Tidak Begitu Tapi Dia Sendiri Merasa Ternyata Aku Ini Tidak Ada Apa-apanya Banyak Yang Saya Belum Tahu Ya Sederhananya Gini Kenapa Kenapa Kok Pengetahuan Itu Justru Melahirkan Pertanyaan Misalnya Tiba-tiba Kamu Dikasih Tahu Eh Itu Teman Kita Yang Duduk Di Pocok Sana Itu Akhirnya Jadian Dengan Yang Duduk Di Pocok Sana Itu Kan Informasi Baru Loh Bener Jadian Ini Kan Informasi Tapi Kan Selanjutnya Muncul Banyak Pertanyaan Loh Nembaknya Kapan Itu Pendekatannya Kayak Gimana Ya Itu Kan Terus Muncul Pertanyaan Macem-macem Jadi Satu Pengetahuan Itu Bisa Melahirkan Banyak Sekali Pertanyaan Lanjutan Apa Cocok Ya Wong Itu Beda Jurusan Nah Ini Yang Disebut Semakin Orang Luas Wawasannya Semakin Dia Menunduk Karena Dia Semakin Sadar Ada Banyak Yang Harus Saya Jawab Ada Banyak Yang Harus Saya Kejar Jawabannya Maka Di Antara Sumber Masalah Adalah Pemahaman Yang Kurang Utuh Pokoknya Semangat Belajar Saja Makanya Tadi Di Awal Saya Sebut Ngaji Ini Anggap Belajar Bersama Biar Meningkatkan Kualitas Pengetahuan Yang Kedua Ya Kalau Ini Otomatis Karena Ada Kepentingan Kepentingan Jadi Ada Kondisi Sosial Yang Mendorong Kesana Yang Biasanya Isinya Kepentingan Kepentingan Para Pemeluknya Sebenarnya Itu Kepentinganmu Tapi Kamu Atas Namakan Agama Sehingga Kalau Buahnya Negatif Orang Melihat Agamanya Jadi Ini Yang Mungkin Sering Terjadi Ya Sering Saya Contohkan Kadang-kadang Kita Dalil Pun Milih-milih Yang Cocok Dengan Kita Kayak Tadi Nyontek Pakai Dalil Birul Waliden Itu Itu Kepentingan Mungkin Orang Terus Jadi Mengkerutkan Membaca Alasan Birul Waliden Atau Kayak Sering Saya Contohkan Itu Pak Dunia Kamu Pengen Pacaran Terus Nyari Ayat-ayat Yang Cocok Yang Membolehkan Pacaran Terus Kamu Ketemunya Boleh Lupa Ada Dalilnya Ta'aruf Itu Pak Kepentingannya Bunyi Dulu Baru Terus Dalilnya Dicari Argumennya Dicari Ya Banyak Ini kan Yang Kita Melakukan Hal Seperti Ini Itu Kalau Untuk Konteks Pribadimu Yang Sangat Sempit Mungkin Tidak Masalah Tapi Begitu Kamu Jadi Pemimpin Atau Kamu Punya Banyak Yang Mengikuti Kamu Bisa Bahaya Karena Diikuti Dan Ini Yang Sering Menimbulkan Konflik Solusinya Apa Kata Al-Amiri Solusinya Ulul Al-Bab Kita Perlu Banyak Ulul Al-Bab Ulul Al-Bab Itu Yang Tidak Sekedar Kalau Bahasa Jawa Pakai Istilah Ulul Abab Ulul Abab Itu Ngomong Rok Beda Ulul Al-Bab Itu Sekarang Kita Masuk Ke Bagian Ulul Al-Bab Ini Saya Tambahkan Biar Kalian Ngerti Bedanya Ulul Al-Bab Itu Jenis Manusia Cerdas Yang Ideal Kalau Dalam Al-Quran Itu Ada Tiga Istilah Untuk Manusia Cerdas Ada Ulul Absor Ada Ulun Noha Ada Ulul Al-Bab Ulul Absor Ini Orang Cerdas Dalam Arti Orang Yang Visioner Pikirannya Jauh Kedepan Itu Ulul Absor Fakta Biru Ya Ulul Absor Ambil Pelajaran Demi Masa Depan Jadi Ulul Absor Itu Orang Yang Visioner Mikirnya Tidak Hanya Untuk Hari Ini Tapi Untuk Masa Depan Tidak Sekedar Mencari Enak Sekarang Nyaman Sekarang Mungkin Sekarang Perlu Tirakat Sebentar Berkorban Sebentar Tapi Demi Kesuksesan Di masa Depan Itu Ulul Absor Yang Kedua Ulun Nuha Atau Ulun Nuha Ulun Nuha Itu Orang Yang Akal Sehat Menang Mengalahkan Mencegah Yang Buruk Buruk Jadi Akal Sehat Kita Itu Sebenarnya Tahu Mana Baik Mana Buruk Tapi Sering Tidak Berdaya Saya Tahu Pak Nyogok Seperti Ini Tidak Boleh Tapi Kalau Saya Tidak Nyogok Ini Nanti Saya Tidak Masuk Pak Yang Lain Juga Nyogok Ini Berarti Akal Sehat Muka Kalah Ulun Nuha Itu Orang Yang Akal Sehat Menang Istilah Nuha Itu Kan Sama Kayak Nahimungkar Akal Sehat Bisa Mencegah Keburukan Ini Orang Cerdas Yang Kuat Uli Nuha Itu Nah Yang Tadi Disebut Ulul Albab Ulul Albab Itu Orang Cerdas Yang Tidak Hanya Cerdas Akalnya Tapi Juga Hatinya Selalu Terkoneksi Dengan Tuhan Yang Tadi Kata Al-Amiri Solusinya Ulul Albab Berarti Apa Nah Ini Teman-teman Nanti Kejar Ya Itu Disitu Saya Tulis Ayat Ayat Nanti Teman-teman Cek Sendiri Saya Tidak Akan Bacakan Satu-satu Tapi Saya Sebut Anunya Saja Isinya Apa Sih Cirinya Ulul Albab Itu Yang Pertama Selalu Ingat Allah Boleh Dicek Surat Ali Imran 190 191 Jadi Ulul Albab Itu Pertimbangan Utama Hidupnya Selalu Allah Karena Dia Selalu Ingat Allah Mau Apa-apa Yang Muncul Dulu Di Kepalanya Ini Allah Ridho Ini Kira-kira Allah Berkenan Ini Baik Atau Buruk Seperti Ini Di Mata Allah Karena Dia Selalu Ingat Allah Perilakunya Jadi Sangat Terkendali Nah Ini Ciri Pertama Mungkin Kalian Sudah Mengeluh Wah Berarti Saya Belum Ya Tidak Apa-apa Pelan-pelan Yang Kedua Ini Mungkin Kalian Bisa Ciri 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 Kedua Ulul Al-Bab Itu Selalu Belajar Dari Apa Saja Dia Mengambil Pelajaran Ini Boleh Dicek Di Surat As-Sumar Ayat 21 Tidak Ada Momen Apapun Berlalu Tanpa Dia Belajar Ini Ciri Kedua Semoga Teman-teman Punya Semangat Ini Apalagi Kalian Ditaktir Sebagian Besar Yang Hadir Ini Kan Mahasiswa Belajarlah Dari Apa Saja Tidak Harus Dari Buku Dari Segala Fenomena Di Sekililing Mungkin Kamu Pas Nonton Youtube Mungkin Kamu Pas Nonton Drama Korean Tidak Apa-apa Tapi Dari Situ Ambillah Pelajaran Jangan Hanya Ngambil Seru Serunya Saja Jangan Hanya Teriak Teriaknya Saja Kalau Film Horror Jangan Hanya Ya Tapi Ambil Pelajaran Apa Pelajaran Dari Itu Kalau Tidak Ada Pak Saya Cermati Dari Awal Sampai Akhir Yang Saya Lakukan Ini Tidak Ada Pelajarannya Apa-apa Ya Tinggalkan Berarti Tidak Penting Biar Kamu Jadi Ulul Al-Bab Beneran Yang Ketiga Masih Surat Az-Zumar Cuma Ayat Delapan Belas Cirinya Ulul Al-Bab Adalah Mau Mendengarkan Dan Menerima Jadi Wawasannya Luas Tidak Kesusu Pengen Ceramah Pengen Nasehati Orang Pengen Tidak Lebih Banyak Mendengarkan Jadi Dia Ini Kaya Jadi Mungkin Dulu Pernah Saya Ilustrasikan Dekat Dengan Temen Yang Banyak Omong Itu Biasa Tapi Dekat Dengan Temen Yang Pinter Tapi Pendiam Itu Agak Ngeri Karena Rasanya Kamu Dibaca Terus Oleh Dia Jadi Ini Cirinya Memang Orang Ulul Al-Bab Itu Mendengarkan Siap Mendengarkan Karena Ada Ayat Orang Yang Tidak Mau Berfikir Dan Tidak Mau Mendengarkan Itu Besok Dia Akan Menyesal Di Neraka Jadi Penghuni Neraka Sair Itu Mengeluh Seandainya Dulu Saya Mau Mendengarkan Dan Mau Berfikir Pasti Saya Tidak Masuk Neraka Jadi Ashabus Sair Jadi Berarti Hati-hati Semoga Besok Teman-teman Tidak Menyesal Karena Tidak Berfikir Berfikirlah Biar besok Tidak Menyesal Biar besok Tidak Seperti Kalimat Orang-orang Di Neraka Laukun Nas Ma'u Auna Kilo Ah Kok Coba Dulu Saya Mau Mendengarkan Dan Mau Berfikir Selamat Saya Berarti Dia Di Dunia Tidak Mau Mendengarkan Dan Tidak Mau Mekir Baik Ciri Ketiga Ciri Keempat Berfikir Mendalam Sampai Ke Level Hikmah Berfikir Level Hikmah Itu Ya Kalau Mengikuti Imam Guzali Berfikir Yang Sampai Level Tidak Sekedar Pemahaman Tapi Juga Mempertimbangkan Manfaat Dan Kemaslahatan Ilmu Itu Seimbangnya Ada Di Hikmah Tidak Boleh Kurang Tidak Boleh Lebih Kalau Lebih Namanya Ngawur Sia-sia Tidak Ada Gunanya Kalau Kurang Namanya Bodoh Pasnya Ilmu Itu Hikmah Hikmah Itu Berilmu Yang Cocok Sesuai Bermanfaat Berguna Untuk Dirimu Maupun Untuk Sesamamu Itu Namanya Hikmah Dan Yang Bisa Seperti Ini Ulul Albab Yang Terakhir Yang terakhir Belajar Dan Mencari Ilmu Mendengarkan Dan Lain Sebagainya Tadi Tujuannya Hanya Satu Ridhonya Allah Jadi Satu-satunya Orientasi Dia Adalah Ridhonya Allah Itu Boleh Dicek Surat Ali Imran Ayat 7 Tidak Untuk Biar Besok Dapet Kerja Apa Tidak Untuk Biar Kaya Raya Tidak Untuk Status Sosial Karena Ada Orang Belajar Itu Status Sosial Ada Mahasiswa Mas Kondak Lulus Kenapa Saya Itu Kawatir Kalau Saya Lulus Status Pengangguran Kalau Sekarang Mas Mahasiswa Kalau Ditanya Orang Jawabnya Gampang Kerja Apa Sekarang Masih Mahasiswa Itu Masih Aman Nanti Kamu Pakai Jurus Ini Kok Tidak Lulus Lulus Biar Status Saya Masih Tegas Mahasiswa Nah Tidak Karena Itu Ulul Albab Itu Mencari Ilmu Hanya Demi Ridhonya Allah Saja Jadi Tidak Karena Pamreh Pamreh Duniawi Apapun Ini Nanti Yang Jadi Kunci Untuk Mengatasi Problem Problem Tadi Problem Masyarakat Dan Konflik Agama Tidak